Hai selamat malam ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawanku semuanya disana nah ini kita bantu kawan ini motor-motor ya motor-motor dari produk Prisma mesinnya PNP dengan supra kemudian grand legenda itu cara kerjanya PNP nah disini yang dikeluhkan oleh masnya itu hilang pengapian jadi pengapiannya mati total sebelum hilang pengapian itu gejala yang dirasakan yang pertama sulit untuk hidupkan ada kemungkinan apinya kecil mungkin ya kemudian yang keduanya berbet baru mati nah sama masnya sudah diganti CDI kemudian sudah diganti koil sudah diganti busi sama saja tidak juga menyelesaikan masalah untuk pengapian itu muncul nah itu ah CDN-nya sepertinya dipasang kembali yang aslinya ini dibawain kesini kembali untuk contoh daripada koilnya koilnya CDN dikanti ya bos yuk CD dikanti tapi sama saja pengapiannya hilang nanti akan kita usut dimana titik hilangnya dia nah sebelum kita mengusut sebelum kita apa mengerjakan kita harus sedikit mengerti dulu artinya gini motor ini tipe pengapiannya asli dari Mojin Bebek Grand Astra legenda Imbresa Prima Supra Series Supralama bukan Supra 25 ya apa 170 itu pengapiannya masih AC alternating current jadi dia tidak mengandalkan kiprok dan tidak mengandalkan aki dia sumbernya belak-belik dia langsung dari kinerja ke spool naik ke CDI turun ke koil ending ke busi jadilah proses ini ya ini cd-nya di standar lagi bos jadi ini cd-nya pakai yang lama oke ini cd-nya pakai yang lama lagi nah ini pengapian AC ya tanpa aki tanpa kiprok pun motor ini masih bisa nyala nah sip busi sudah dibuka biar enteng ya kompresinya motor ini masih betul bos oh boros busi ya oke kunci kontak kita kontak ini real ya tak kontak oke tak kontak on dilihat ini biar enteng busi dibuka yuk nah ini kan kalau busi dibuka kompresinya nggak berat ya kalau masih ada businya berat ini sama sekali nggak ada apinya apakah koilnya belum tentu ya Bro oke kita dari koil nggak ada kita turun kabel yang dari CDI yang masuk ke koil ada di kabel warna hitam laras kuning dari CDI ke koil kita ngeceknya yang dari CDI langsung bukan yang di koilnya sini ini kan koil nih tuh bukannya di sini tapi yang dari CDI ke koil kita cek dulu pastikan ini ada nih ya kita jelatin nih dilihat ya nggak ada apinya sama sekali tuh nggak ada apinya kalau memang dia nggak ada nih jelatin gitu ya ada kembang apinya enggak ada apinya oke selesai oke dari koil nggak ada api belum tentu koilnya pending dulu untuk ke koil kita cari info yang dari CDI ke koil aja nggak ada kalau di dari CDI ke koil nggak ada pasti di koil pun dia nggak turun sekarang kita masuk di CDI nya nah ini kita masuk ke kalau CDI nya sebelum mengecek api yang masuk di CDI nya pastikan masa CDI aman masa CDI ini pasti ini aman dulu baru baru bisa ngecek arus yang lainnya nah ini kabelnya ya oke kita ambil artinya dulu di sini ada kabel kabel hitam leres kuning ini artinya dari CDI yang mau masuk ke koil hitam kuning hitam merah ini langsung dari sepulnya kemudian kabel warna hitam leres putih kontak kabel kontaknya kemudian biru leres kuning timing pick up pulsernya atau timing pengapiannya hijau polos ini groundnya atau masanya nah jadi sebelum kita ngecek yang sekian ini pastikan masa CDI aman di kabel warna hijau polos Oke kita pakai tester saja untuk memastikan masanya bagus kita pakai tester analog boleh digital ya boleh kita pakai analog analog aja kadang-kadang kawan kan belum ada tester yang digital ya kita pakai analog Oke analog cek dulu Hai setelnya dulu Oke yang penting jarumnya nanti gerak gitu berarti kabelnya masih aktif kabel warna hijau polos kita cek nah terserah plus yang merah ini taruh sini atau yang hitam taruh sini terserah intikan intinya mau lihat kabel masa ini Oke kita tempelin ke groundnya bodi atau besi nah oke gerak berarti masanya masih bagus ini masih dapet tuh masanya masih dapet Oke gerak-gerak ya oke normal normal berarti masanya normal Joss tidak ada masalah nah kalau masanya sudah dapat baru kita ngecek ke komponen yang lainnya kita langsung masuk ke bagian 10 10 kabel warna merah nah laras hitam atau hitam laras merah Oke kita cek dulu ini turunnya ke sini Hai kibos kibos kabel bos Hai ah hitam laras merah kita cek Oke buka Eta cek engkolnya dulu hati-hati cari tempat yang aman enggak ada tetesan minyak eh ini kalau kita pas ngetes seperti ini busi dilepas biar enteng kemudian yang kedua kalau kita ngecek dari sepulnya langsung enggak perlu dikunci kontak kunci kontak dicabut saja enggak kalau anda kunci kontak on ataupun percuma karena ini langsung dari jantung bawah Oke kontak dicantolin dilepas ya Monggo kita cek dulu malah dari sepulnya aja enggak ada stromnya guys tuh berarti strom yang dari sepul nah ini strom dari sepul nih kabel warna merah hitam ini tidak bisa men-transfer arus ke CDI alhasil dari CDI tidak bisa men-transfer kembali arus ke koil dari koil tidak bisa menyelesaikan tugas pengapian yang ending di busi gitu korana genini gitu orangnya begini ya Oke berarti positif ini sepulnya bermasalah Oke itu ya Bro ya tapi jika misalkan yang dari sepul ada kemudian di hitamnya ini merah hitamnya ini ada kok ke koilnya enggak ada Apakah bisa jadi yang lainnya bisa bisa jadi kabel dari CDI warna hitam kuning ini bermasalah ataupun pulsernya bermasalah ataupun kontaknya bermasalah Oke sekarang kita pakai tester AC nah ini tester PLN itu lho tester PLN tes pen Oke kita pakai yang digital nih biar Anda bisa tahu kita tesin aja ke sini ini kan AC berarti pakai tes penasi aja tuh kita engkol hidup enggak ini ya tes pennya nah oke Alah konslet lho tes pennya hidup nah enggak digerakkan hidup duluan nah lu padahal tidak saya engkol kenapa strom ini kok sudah grounding tuh enggak saya engkol ya sama sekali enggak saya engkol berarti ini sepulnya konslet seharusnya strom ini nongol ketika kita engkol enggak di ngolok enak strom gue orang ini eh oke paham ya oke real positif spul ini mati kita konfirmasi dulu dengan beliau bagaimana terkadang oke langsung dieksekusi rundingannya sudah gil tak bukanya dulu bawa puluh ini Oke Oke biasanya keras kalau keras pakai walu karet Oh airnya air ada air ada air di flash boss 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 kenapa air tidak bisa keluar ada kemungkinan lubang lubang pembuangan yang dibawa sini ketutup kotoran ya welah banyu guys tuh banyu semuanya air semua ya tuh lihat nah air di air lo banyu ngarubahnya cuman kecil banget itu baru tuh airnya masih netes ya ini langganan memang ya uh ini ada lubang ini lubangnya nih lubangnya cuma kecil banget disini nih di lubang ini nah alhasil ketika disini ketutup oleh kotoran bisa jadi sil magnetnya disini udah rembes kemudian debu airnya gumpal nah nanti kalau sudah dipenahi disini kasih lubang lagi 123 untuk percepat kita proses pembuangan air ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam sini ya disini tetap tapi disini kita tambah lagi buka ini udah dipersihin lubangnya kita tambah dulu sebelum sepulnya dipasang agar air itu nanti bisa keluar nah untuk posisinya disini di kotak ini nah posisinya panjangnya kurang lebih seperti ini nanti kita ambil tengah-tengahnya boleh dikasih satu lubang dua lubang atau tiga lubang kita ambil tengah-tengah daripada panjang sini lebar sini lebih kita pakai dua lubang bisa satu lubang di tengah bisa dua lubang di depan dan belakang bisa tiga lubang zigzag segitiga ini satu sini satu Oke jadi ketika ini ada air ada digab sini kebuang sini di sini kebuang sini sini kebuang sini tapi kalau anda pakai tiga boleh ini kita pakai ukuran atau 12 boleh 12 boleh 10 terserah selera Anda jangan lebih di atas 12 karena kalau terlalu besar itu takutnya dari dasar sini akan naik pure gitu ya tapi ketika naik juga deh tetap kebuang tapi yang ideal diangka 10-12 Oke langsung kita pasang spool yang baru Oke ini kita gantikan spoolnya biar cepat prosesnya akan kita pasang ke motornya sana oke selesai ya tinggal masang instalasi daripada soket kita potong ganti soket yang lama ganti soket yang tolong Oke kita soketin nah yang ini untuk pengapian sebelum dipasang di sana ya di sini soket lihat yang di sini nanti kan larinya ke CDI cek dulu di bawah sini Oke yuk dilihat ala Joss tuh kelihatan apinya kita rebus klik kelihatan kelihatan nah dikana tetet let 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 ikan api nah nih di sini ada kurang gak nih nah nah kita lebih jelas lebih jelas ya tuh Joss sekarang ambil alat ya cek dulu tadi waktu konslet bunyi ya ini nah ini udah enggak bunyi ya tuh udah enggak bunyi bunyinya ketika ada putaran ah gitu bro lagi ah oke ah oke oke kalau tadi posisi langsung dipasang habis diengkol kalau udah hidup duluan karena dia udah terkontaminasi dengan benda cair tuh ya tuh Joss nah oke ini dicapitin dulu nah biar gigit pasang sini cep sampai gigit kalau kurang gigit capit lagi kalau udah kondomnya tinggal pasang oke tinggal ngerapikan nanti di sini ya oke sini terus sekarang kita cek yang di sini yang di sini positif ada kalau enggak ada berarti kabel merah yang dari sini putus Oke kita cek dulu oke tengkol nah Joss ya jelas nah berarti kabelnya nggak pesawat dan putus tengah jalan oke sekarang kita pasang di sini CDI nya di sini celap pasang sekarang kita masuk ke daerah coil bos yang gini bos yang di coil nah pasang lagi di sini nah biar terang sampean Oke capitin sini oke Joss on eh off on Oke sekarang kita kita pancang lagi kita yang kau lagi ngeliat aduh cucul hai 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 ketok bos wujud ya wujud ya wujud ya ketok loh setelah 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 kalau sudah seperti ini baru nanti kita masukkan ke koilnya kalau di koilnya enggak ada api di sini berarti koilnya mati uang di sini ada api nah kita pasang kembali Anda perhatikan pula joss wajos ketok bos jelas oke tak patah ini kontak bos nah ini kalau tadi kayak gini ya kalau tadi kayak gini dipegang aja di sini enggak ada stromnya tapi kalau sekarang kunci kontak bos oke Anda pegang ya bentar sampean Oke nih lihat pula apinya gede banget oke ya kalau sudah seperti ini pasti motor ini hidup kalau enggak ada masalah di daerah engine-nya ataupun businya ibu sini kayak gini pasang ayo pasang saja terima kasih terima kasih itu ya bro ya informasinya jadi kalau disebolnya bermasalah pasti akan menimbulkan masalah untuk pengapiannya belum tentu daripada CDA nya belum tentu koilnya belum tentu businya jadi kita periksa tahap yang sederhana dulu yang pertama dari sini dari kabel sini kok enggak ada api ya Oke tahan jangan terburu nafsu untuk beli koil kita cek dulu harus yang dari sini ada enggak ada berarti koilnya enggak ada kita turun lagi ke sini bos CDI pastikan CDI nya masanya dapat dulu aman dulu kalau sudah aman kita cek kabel pengapiannya atau kabel AC nya kabel dari spolnya warna hitam merah ada Oh berarti kalau disini ada CDA nya mati kalau enggak ada kita turun lagi apakah kabel ini putus tengah jalan kita langsung masuk ke koil apa spolnya Oke tapi semua itu akan beraktifitas dengan aman jika masa ini aman kalau masa ini terputus maka CDA pun tidak bekerja itu ya bro ya tapi kalau sudah kita cek di sini enggak ada dari po ini enggak ada sudah real daerah spolnya yang bermasalah Oke gitu ya mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dimanapun anda berada terima kasih sudah setia support dan setia mendukung kami dan tetap dukung kami dengan cara subscribe di bawah ini aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate selanjutnya dan untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel kami silakan bantu dukungannya agar kami tetap semangat memberikan konten-konten bermanfaat enggak pakai baju bro Oke Sampai ketemu di video selanjutnya